hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Amin Bertemu lagi dengan saya di channel Barokahfarm88 Channel yang membahas seputar peternakan dan pertanian Channel yang buat sharing-sharing Buat bertukar pengalaman Seperti itu Bukan untuk merasa sok pintar Paling benar sendiri Bahkan menggurui teman-teman Tidak seperti itu Di video kali ini Saya akan berbagi cara Menanam rumput pacong Biar cepat tumbuh Tumbuhnya lebih cepat Seperti itu Itu bibitnya sudah Saya siapkan di belakang itu Oke langsung saja kita Lihat bibitnya Nah ini teman-teman Bibitnya seperti ini Ini yang sudah saya potong atasnya Saya arit buat pakan ternak Dan saya diamkan Ini agak telat ya Mungkin dua minggu ini Karena dengan kesibukan saya Tidak sempat Untuk menanam Jadinya sudah seperti ini Tunasnya sudah Tumbuh Panjang-panjang Kalau sudah tumbuh panjang-panjang Seperti ini Nanti agak Layu dua hari Tiga hari Sudah segar kembali Seperti itu Yang sudah saya tanam Dua hari kemarin Nah ini Bibit indigo vera Saya bawa sedikit Karena agak jauh Dari rumah Alat transportasinya Seperti ini Pakai Angkong Ya oke Saya akan Menyiapkan Lahannya Simak Dan ikuti terus Videonya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah ini Teman-teman Yang sudah Saya olah Lahannya Saya cangkul Cangkul Nah ini Harus bersih ya Dibersihkan dulu Rumputnya Karena kalau tidak Karena kalau tidak dibersihkan Nanti Ini kalah Rumput Pacongnya ini Kalah sama Rumput liarnya Kalau lagi Tanam Pertama kali Atau tanam perdana Seperti ini Seperti ini Ini satu Ini satu Ini satu Nanamnya Lebih bagusnya Menurut saya Seperti ini Saya lihatkan Nah Ini Kena tanah Ini akan Sininya Muncul tunasnya Itu Lebih banyak Dan besar Kalau ininya Tidak kena tanah Misalnya Seperti ini Nah Begini Nanti Yang sini Kurus Ini Karena ini Tidak kena tanah Akarnya Bagusnya Seperti ini Nah Begini Nanti Ini Akarnya Kena tanah Ini kena tanah Tunasnya Tumbuhnya Banyak Dan besar Seperti ini Oke Saya lanjutkan Menanam Ini dua Ros Ini akan Layu dulu Ya Dua hari Mungkin Satu hari Dua hari Nanti Nanti akan Segar kembali Seperti ini Nanamnya Nah Begini Oke Mungkin Cukup sekian Dulu Video Dari saya Semoga Bermanfaat Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Meluangkan Waktunya Buat Menonton Sampai Jumpa Di video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai